Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi motivasi yang secara tidak langsung Agung itu memberikan ke kita semua Tidak langsung ngomongan Agung itu bikin kita kayak Bangun! Bangun! Bangun sekolah! Aku merasa bersalah Kita justru berterima kasih banget Dan kalo misalnya kamu lebih lama lagi Misalnya 2 hari 3 hari disini Besok kita pasti bakal pinter semua Masa 2 kali 2 pasti 4 4 kali 4 16 5 kali 7? 5 kali 7 3 5 Tadi lupa sebenernya Tapi setidaknya Kita juga memberikan feedback untuk Agung Agung memberikan kita semangat dan Motivasi kita berikan hiburan Untuk dia Masalahnya terhibur gak sama gitar? Terhibur Oke, pertanyaan berikutnya Ini ngomong-ngomong soal Youtube Rewind Indonesia Wow, wow Youtube Akhirnya Agung Habsah ikut lagi Terus kayak kamu udah di perannya tuh kayak Megangin iPad Terus menuju scene yang Kalo gak salah tentang e-sports, tentang AOV Mobile Legends ya kan Nah itu kalo misalkan aku pengen tau cerita dari Agung sih Awal kamu akhirnya kok Kepikiran pengen ikutan di Youtube Rewind Siapa yang ngajak dan Ceritain tuh foto di Youtube Rewind Oh ini sangat mencuplikannya nih Ini Youtube Rewind Indonesia Tuh Wah Birip Agung loh Birip Agung loh Tuh sumpah Birip Agung Parah gue banget sih Bebes Nah ini gila Birip KB Nah itu gimana awal-awal kamu diajaknya gitu Ceritanya gak sekeran itu sih Waktu itu Erico kan sudah ada konsepnya dan sebagain macem Dia Ada salah satu talent yang seharusnya datang Tapi tiba-tiba last minute cancel Jadi dia telepon aku katanya Bung ini ada orang cancel kamu bisa gak datang Dan karena dia sudah membantu aku dalam project Short filmku yang aku buat untuk Samsung Ya masa aku tolak gitu kan Jadi udah aku datang dan ternyata ya videonya Seperti kalian lihat tadi keren banget So aku Sangat senang bahwa orang Talented saat itu tiba-tiba gak bisa Jadi kamu bisa Hadir ikut dalam Youtube Rewind Indonesia Nah Pendapat kamu sebagai kamu juga Salah satu content creator Movie maker juga Melihat Youtube Rewind tahun ini Plus minusnya itu Wih langsung ya dari Agungnya Kamu udah nonton kan? Sudah pasti Aku merasa Production value nya gila tinggi banget Aku pas pertama kali On set juga tiba-tiba Melihat crane Tiba-tiba melihat Redcam A7S Mark II Ada 54 A6300 gitu Banyak banget Ternyata cuma untuk Behind the scenes Behind the scenes nya aja Seniat itu loh Apalagi video hasilnya gitu kan Dan mereka punya crew Dan production hasilnya memang benar-benar Aku merasa ya Jago banget dan hasilnya ya Kalau kalian lihat ya sangat bagus Kalau dari konsep ceritanya Youtube Rewind yang sekarang tuh kayak gini It's much Apa ya mungkin Paling masalah aku dengan durasi itu doang sih Durasinya kenapa? Durasinya aku merasa Ten minutes is a bit long Selain itu aku gak ada masalah sama sekali dengan video Paling mungkin Lagu-lagunya transisinya kurang Di beberapa bagian kayak Agak Oh kok tiba-tiba lagu ini Selain itu secara visual Sudah sangat bagus Walaupun ada beberapa hal minor Tapi ya semua video pasti ada beberapa hal minor gitu So overall Sangat bagus Apalagi untuk pertama kalinya Erick Olim Membuat hal seperti ini Ya tiba-tiba Ya dari konten dia yang biasanya Tiba-tiba kayak gini Wow Nice Yes Yes Ya Ya Sampai juga ada om dediko buzzer dateng ya segala macem ya Ya Kenapa? Kamu gak ada disini? Hah? Kamu gak ada disitu ya? Lah? Kamu gak tau itu? Yang megangin sedal mereka kalo lagi pada uji Aku Oh Kamu gak nanya balik aku? Kamu kemana? Lah kamu gak tau orang yang cancel akhirnya Agung ada di video itu siapa Oh oke Aku sibuk orangnya Beda kelas ya kita ya Beda kelas Situ di atas sih Kedih mama Oh Aduh 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 Nah ceritanya seperti itu ternyata ya Kayak dari ketidak sengajaan Terus karena sudah kenal juga Saling super juga Mungkin hari ku sempet dibayain di videonya Agung Dan akhirnya Agung pun Diminta untuk membantu untuk YouTube rewind Dan pas banget gitu siapa Dan emang menurut gua Cocok sih untuk seorang Agung dengan Dia gitu aja udah keren men Coba lu yang kayak gitu Oke oke coba 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 Nah terus kalo misalkan lu kan dulu YouTube rewind ya Nah Maman Uuuu Tembing nembang demeng Oh my god Hacur Tembing nembang demeng Tuker dong Gari dong Gari dong Gari dong Gari dong Gari dong Aduh 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 Smoji ya gue Smoji Agung nangis loh Oh my god Oh my god Liat tingkah kita nangis Makeup gak boleh hancur Ini untuk pertanyaan berikut ya Untuk Agung Menurut Opini Agung lagi Ini aku nanya pendapat pribadi lagi Untuk seorang Agung Apsah Bagusan mana nih YouTube rewind tahun 2016 Dari Chandra Liao dan kawan-kawannya Atau YouTube rewind 2018 Dari Eric Kolim dan juga kawan-kawannya Sabung Squad Wah ini ada Eric Kolim nih Menurutmu Menurutmu Pertanyaannya cukup berat ya Bahasa Inggrisnya hard rock Hard question ya Ya udahlah Sebenernya susahnya Karena aku sebenernya sudah agak lupa videonya Chandra Liao gimana Karena sudah cukup lama ya itu Oke mungkin Bapak Produsernya bisa disiapkan Sembari menunggu Agung menjawab ya kan Nah Karena Bapak Produsernya kita tuh siap dengan segala macam video Abis ini lo di etal net Ya ntar Eh net Habi net sambil menunggu video Sambil menunggu video Ada satu pertanyaan nih Apa nih Agung menyesal gak sih ketemu kita berdua sekarang disini Jujur aku agak envious dengan energi kalian Oh kenapa Kenapa Aku gak bisa se-hype ini Oh sama sih Pas aku SD aku yang se-hype aja Tapi pindah ke Indonesia berpresi sekarang harus seperti ini Benar-benar Pindah ke Indonesia Depresi Dalam apa? Maksudnya kan aku dari Melbourne Tiba-tiba pindah ke Indonesia Tapi Indonesia bukan Jakarta Tapi Cal Tim Dan Kalimantan Timur bukan di kotanya Balipapan Tapi 5 jam naik ferry Naik mobil beberapa jam lagi Kamu temus Buah kota kecil namanya Ya apakah gitu namanya Dan aku tinggalnya disitu Tempat yang sangat remote gitu Ya Ya tiba-tiba dari Melbourne ke sini Ya gimana gak repressi Tapi kan ada kemiripan ya Di Melbourne banyak pohon-pohon park taman ya kan Disana juga Kalimantan Timur banyak pohon-pohon gede kan Ya Ya Bukan mah Hahaha Ya peralatan tau what i want gitu Beda banget Apa atmosfernya beda sih Kayak aku pun juga Aku gak nanya kamu Tartu dia Bukan yang dia mau Nah ngerti kan Tadi gue pake alpaling Tapi emang Kamu mau seperti apa suasananya Kalau boleh tau Kalau gak boleh It's okay No problem Maunya ya seperti Jakarta ini Makanya aku pindah ke Jakarta Hmm Tempat yang Dimana aku bisa berkarya Dan semua yang aku butuhkan ada gitu Di tempatmu dulu Yang di Kalimantan itu Bahkan McDonalds gak ada KFC gak ada Kamu Kita ada versi kita sendiri Namanya Tweety Huh Tweety Sedinta Berbejar lebih lanjut ya Aku Penasaran gitu Karena ada beberapa orang juga Yang melihat Kebalikannya dari Soragu Hapsa Kamu bilang kalau misalnya di Jakarta Kamu bisa berkarya Banyak banget tempat untuk kamu akses Di Jakarta Beda sama waktu kamu di Kalimantan Tapi Ada beberapa orang juga yang berpikir Kalau di Jakarta itu Justru terlalu padat Hmm Orang-orang Bener-bener kayak Macet dimana-mana Terus cuacanya panas banget Dan dia lebih Pilih ke tempat seperti kamu yang Kayak suasananya santai Tenang Ada angin semeriwing Ngirup Ngirup Oksigen tuh kayak Apa ya? Mati Aku jadi bingung Gimana? Dia jadi bingung Aku anaknya urban Aku suka kota-kota Aku nggak mau bisa melihat Ada langit di atas Aku maunya melihat Ada tower Tower yang tinggi So Jakarta terasa sangat Home For me Terasa sangat Urban Ya Oke Malah Kalau aku bisa melihat bintang Aku merasa ini Aneh Aku maunya ada Polusi asap Ada polusi Enggak Enggak Aku nyaman Dengan banyak lampu Di apartemen kulit Tidak ada Gordon Aku liat keluar Langsung ada tiba-tiba Banyak lampu kota Sangatnya mana Lalu seperti itu Wow Karena gini Cornet Agak sedikit berbanding Terbalik dengan para orang ya Kayak dimana dia pengen lihatnya Bintang kecil Di langit Yang di dunia Yang di dunia Jadi hantar menjadikan suara aku sama seperti itu Kayaknya Aku tuh pengen tuh Melihat pantai Melihat gunung Langit bintang Hari Dan aku yang jawabnya Aku ingin melihat gedung Polusi Lampu Polisi tidur Polisi mobil Lampu Aku butuh suara Pokoknya setiap 5 menit harus ada suara Kalau nggak Nggak terasa Aneh Kalau terlalu diam Gak aneh. Gak tau bener. Jadi kamu kalo orang tidur tuh inginnya hening gitu ya. Cora burung, burung hentung. Gue tuh pengen cora klakson. Cora orang ngegas. Aku tau, aku tau bener. Aku tau. Aku tau. Agung cacok tinggal dimana? Keriuk. Semakin malam, semakin banyak transformers disana. Oh gitu ya. Optimus panik. Truk-truk besar. Iya, terus klaksonnya juga bukan klakson mobil. Klakson kapal. Tapi aku gak tau. City makes me relax. Kaya waktu itu tiba-tiba kebangun kan ada helikopter lewat. Gak tau, suka banget ya. Oh, wow. Ini alarm yang sangat alami bagi. Tapi... Kalo di Kaltim ya. Aku bangun. Aku mau bunuh ayamnya. Malas banget. Itu ayam. Tak berhak untuk mengganggu ku tidur. Cumpah. Tapi helikopter itu silahkan. Ini bisnis. Agung. Agung. Itu personal. Helikopternya bisnis. Ayam berkokok setiap pagi hari. Oke ayam sudah berkokok. Kita mandi. Cursur. Helikopter. Ini ada yang harus diamankan. Berarti dari Agung Hapsa. Awas burungnya. Burungnya awas. Burungnya awas. Burungnya awas. Cukur. Cukur. Masanya dimana-mana. Alarm tuh. Kalo misalnya. Ampe ada pepatah. Lupa. Pepatahnya apa ya. Gimana sih lu udah keren-keren sih. Oh iya. Jangan bangun kesiangan. Nanti rejeki di pampak ayam. Ampe ada pepatah itu. Tandanya ayam menandakan. Kalo kita harus. Cari rejeki. Nah kalo versi Agung. Gimana kan patah helikopter. Jangan bangun kesiangan. Nanti rejeki. Di baling-baling. Alucu. Kenapa mana ketawa. Maksa banget. Orang alucu. Lu juga. Ketawa juga. Aduh. Di baling-baling. Gua. Iya sumpah. Ini aku baru pertama kali ketemu. Lu kayak. Satu. Di antara. Bermilyar-milyar orang. Di hidup gua. Ini. Ini yang dinamakan. Kalo misalnya. Ada dua repot dunia. Kenapa? Satu aja udah sehebat ini. Bayangin dua. Orang Indonesia. Menggucang dunia. Nanti dia. Kleh. Aku tadi mau nanteng. Lu juga. Aku mau mikir. Tidak. Letak. Dreni. Di hidup. Lagi-lagi. Besok-besok kalo bikin gimmick. Aku yang bodoh-bodoh mulu apa. Ornette apa gitu. Yang bodoh-bodoh. Jadinya. Nih kasarnya. Aku ngeliat. Oh si OG yang bodoh. Ornette yang pinter. Udah puas. Senang loh pada. Senang. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini prompter sudah marah nih ya. Ini explosion. Eh baru. Lu baru megang prompter. Lu gak ya. Banyak tanda serunya loh. Oke. Pesanya berikutnya yang namanya dunia per-youtuben. Gua cium nih tuh Ji. Lu lu bercanda mulu lu. Ini ngomongin soal dunia per-youtuben untuk tahun 2019 menurut Agung Hapsah. Itu seperti apa? Seperti apa tahun 2019? Oh my God. Dengan banyak konten creator-nya muda-muda. Terus banyak konten yang mungkin gaming-gaming. Yang dulu terlihat kayak gaming tuh jarang banget dimainin. Hanya beberapa orang doa. Tapi sekarang banyak banget. Dan hebat banget. Gimana pendapat Agung Hapsah si helikopter. Iya. Yang suka lampu-lampuran lu. Kok warna kudu-kudu tak hujok. Besok gue beli lokomotif loh. Aduh. Kok gimana ya? Aku gak tau gimana mau jawab ini dengan keren. Gak usah keren deh. Gak bisa di-edit ini kan. Gak bisa di-edit ya. Gak bisa di-edit ya. Kasih dia ngomong. Woi! Sekali lagi Barok! Mana? Tunggu dia sampai ketawa. Untuk trend apa yang akan muncul gak bisa diprediksi. Tahun 2017 kalo kamu tanya. 2018 gak mungkin mereka bilang opasi squishy. Gak mungkin. Itu aneh banget tiba-tiba trending slime. Dari mana coba? Tiba-tiba. It's weird. Jadi trend gak akan diprediksi ikutin aja. Paling yang bisa, yang pasti. Youtube sekarang setau aku sudah mengubah algoritmu mereka. Jadi kalo dulu. Dulu banget kan mereka prioritaskan klik. Jadi kalo banyak yang klik video ini. Artinya video ini bagus. Kita rekomen ke siap-siap mana-mana. Tapi pada akhirnya orang kasih thumbnail yang aneh-aneh. Walaupun mungkin kontennya buruk. Itu akan dipromot kemana-mana kan. So itu artinya sistem yang salah. Mereka update sistemnya. Jadi sekarang yang diperhatikan watch time. Seberapa panjang orang menonton videonya. Dan dari situ kita dapat. Tiba-tiba banyak gamer. Karena konten apa yang bisa dibikin secara cepat. Dan panjang. Apa gaming kan? Kamu gak butuh di edit. Kamu tinggal. Literally kamu mau bikin video 20 menit. Butuh 20 menit dong. Ya gak harus di edit atau apapun. Oleh karena itu. Video gaming. PewDiePie tiba-tiba mendadak. Direkomen ke siapapun. Kemana-mana. Meledak. Sekarang berubah lagi. Algoritmanya. Bukan lagi watch time. Tapi seingatku. Atau prediksi dan kata-kata orang. Sekarang itu. Konten yang evergreen. Evergreen maksudnya. Kapanpun kamu tonton itu masih relevan. Makanya kita sekarang lihat. Channel-channel commentator yang dulu bahas tentang gosip. Agak turun sekarang. Malah hal-hal seperti animasi. Naik sekarang. Karena. Yang bahas tentang gosip. Hanya relevan. Pada waktu itu. Iya. Satu bulan lagi orang gak bakal peduli gosipnya Vicky. Atau siapapun. Orang gak bakal peduli. Tapi animasi. Dan konten-konten yang. Yang ada ceritanya. Yang mungkin short film gitu. Kamu bisa tonton ke apapun. Dan masih. Masih dapat gitu nilainya. Sekarang YouTube lagi. Udah. Push itu. Jadi kalau kita lihat. Di trending tab. Tiba-tiba banyak konten-konten yang mungkin lebih kayak animasi. Jangan heran. Karena YouTube lagi merubah algoritmennya ke. All green content. Evergreen. Oke. Berarti webseries masih oke dong ya. Oke banget ya. Oke banget ya. Nah. Ketika YouTube sudah mengubah ya. Dari algoritma yang tadi ya. Klik. Terus lama orang menonton. Watch time. Dan sekarang. Lebih ke. Evergreen. juga. Ya. Ya. Kamu kepikiran gak? Pengen mengubah sedikit kontenmu. Jadi kayak. Biar orang tuh. Akhirnya. Tau akan adanya dirimu yang mungkin. Dulu lebih ke vlog atau apa. Tapi sekarang lebih ke yang evergreen itu. Pada satu sisi akan terpaksa semua orang harus merubah Karena kalau tidak akan tenggelam Pas watch time diimplementasikan Pas algoritmenya diubah ke watch time Malah channel animasi turun Karena bikin animasi lama banget men Dan paling 3 menit Otomatis channel-channel itu tiba-tiba hit banget So kalau kita mau tetap Ya pasti harus membuat konten yang sesuai dengan algoritmenya Tapi gue merasa kontenku selama ini Gak berbasis gosip atau hal yang terlalu relevan Jadi gue merasa selama ini kontenku bisa dibilang cukup evergreen Oke oke Mantap sekali Gue tanjangan ya? Di lost game Konten dari Agung Hapsah yang paling lo suka buat Maksudnya kayak misalnya gue nih paling suka buat konten main game misalnya Kalo misalnya Agung Hapsah tuh paling suka apa sih? Apa ya? Yang bener-bener kayak Ini yang gue tunggu waktunya Even lo lagi capek Even lo kayak udah bener-bener sibuk banget Tapi karena lo suka ngelakuinnya tetep lo jalani Dan malah itu yang lo tunggu Iya Apa ya? Apa ya? Apapun yang challenge aku dalam segi editing biasanya sangat menarik Oke Kayak ada short film baru aku namanya Agen Reseprasia Itu sangat challenging karena aku harus edit segala hal VFX 3D yang aku sebenernya gak pernah lakukan jujur Aku agak tawarin ke klien berlebihan sih Video ini akan punya helikopter, akan ada mobil, blablabla Padahal jujur aku gak bisa So itu kayak menempatkan standar yang tinggi biar aku terpaksa harus belajar hal tersebut Selama sebulan tutorial doang Dan pagi tutorial, malam tutorial Nonton aja terus langsung coba Biar bisa memenuhi standar itu Dan itu mungkin terdengar sangat menyapaikan ya Tapi seru banget Jujur, seru banget Kayak wah ini ada challenge Kayak ada hal yang membuatku bangun pagi banget gitu Hmm jadi Nett Si Agung Hapsa ini sukanya ditantang Ditantang maksudnya secara mungkin dia harus kualitasnya ditambahkan, kualitasnya ditambahkan Ini bridging mau ke challenge nih pasti Kira ini mau ke challenge Agung Hapsa Giliran lagi bener di cut Salah di cut Besok Lanjutkan, lanjutkan Yang penting gaji jangan di cut Betul Nett ada tanda seru satu tuh Apa tadi lu mau ngomong apa? Iya aku tunggu juga Gak tungguin Gak tungguin Gak tungguin Gak tungguin Gak tungguin Dia suka yang tertantang Apalagi yang menambah nilai hidupnya seorang Agung Hapsa berarti ya Bener gak? Mudah-mudahan Alhamdulillah 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 Hal itu Hal itu Kayak mungkin caranya adalah Untuk kamu nih yang ingin jadi connecter Pertama yang kamu harus lakukan adalah sikat gigi Atau mungkin harus tidurnya kebalik Bener banget Atau gak kamu dengerin suara knalpot yang dicok Vreng 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 Iya sering bisa kita untuk ngomong Iya Tolong ya Semacam Belum 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 Gimana ada tipsnya ya Ada tipsku paling Alah aku pakai Jawaban Pak Iman Usman Pembuat ruang guru Oke Pak Iman Usman Gak usah banyak alasan Oke Ya zaman sekarang Semua yang kamu ingin Itu di atas tanganmu Apa ya Mungkin aku kasih contoh ya Kita semua pasti tahu film Star Wars ya Star Wars was a revolutionary film Kenapa? Karena mereka membuat visual yang sebutnya Never done before Mereka membuat teknologi baru Green screen all that Dan itu butuh tim Literally butuh tim untuk menggambarkan Dan membuat semua hal itu Membuat model asli You needed a team to make that film Sekarang Dengan short filmku Agenda Seperasi I made all those models Itu things sudah ada di internet Dan aku untuk belajar hal itu Bisa sebulan aja dengan nonton tutorial Everything you want is at your fingertip Kamu butuh apa? Dulu kalau orang tua kita mau belajar Mereka harus ke apa? Ke They have to go to the library Sekolah Cari buku yang sudah tua banget Di buku Gitu Untuk belajar satu hal kita Apa? Google Everything is right there Apa alasannya Kita gak bisa lebih baik Daripada generasi sebelumnya Wow Wow Tia Tia Itu bener sih Sekarang itu Di permuda ya Udah gak ada alasan lagi Untuk kalian yang ingin belajar Yang ingin mendapatkan sesuatu Belajar sesuatu Itu semuanya sudah dapat Dengan mudah Fasilitasnya itu banyak banget Bener banget ya Lu mau belajar gak sekarang Untuk jadinya di tramway Gua tiap hari belajar Gua tiap hari belajar Gua nih ya Nontonin video Agung Hapsa ya kan Sat Jadi Menonton Wow moodnya naik nih Digi pengedit Sat Pas buka premiere Buss Ngapain ya Gua 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 ngapain Kepala gua kuyong Ya kan Ya udah Oke lah Kalau begitu Kita akan balik lagi nanti Di segmen Tahukah kamu Jadi jangan mana-mana Tetap di Serba Serbi Gemas Seru pada selebriti dan gemas